Komisi Pemberantasan Korupsi telah memeriksa anggota Komisi 1 DPR RI yang juga mantan presenter Niko Siahaan untuk mendalami aliran dana kegiatan partai politik terkait dengan acara PDI Perjuangan pada hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2018. KPK menduga ada aliran dana ke acara parpol tersebut dari tersangka Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra. KPK memeriksa anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan Niko Siahaan sebagai saksi adanya pengembalian uang dari salah satu pengurus PDI Perjuangan. Pengembalian uang kepada penyidik sebesar 250 juta rupiah yang diduga uang tersebut berasal dari VIE, proyek yang dikerjakan di Pemkap Cirebon. Hal tersebut disampaikan langsung oleh jurubicara KPK Febri Diansyah di salah-salah acara konser lagu anti korupsi 2018 yang digelar di pasar festival di kawasan Kuningan Setiaburi, Jakarta pada Jumat malam. Febri menyampaikan terkait kasus dugaan suap Bupati Cirebon ada beberapa saksi yang tidak hadir dalam pemeriksaan Jumat 30 November 2018. Salah satunya adalah anggota DPR RI asal fraksi PDIP, Niko Siahaan. Niko Siahaan diperiksa pada Kamis 29 November dikarenakan adanya kebutuhan pemeriksaan. Menurut Febri, hal yang akan dikonfirmasi penyidik kepada politisi PDIP ini adalah pengetahuannya terkait penyelenggaraan kegiatan parpol pada hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2018, di mana ada pihak lain yakni salah satu panitia kegiatan parpol tersebut telah mengembalikan uang ke penyidik sebesar 250 juta rupiah. Sebenarnya saksi ini sudah diperiksa kemarin karena ada kebutuhan pemeriksaan dan kematian tentang waktu pemeriksaan. Jadi kemarin sudah diperiksa pada tanggal 29 November 2018. Pemeriksaan dilakukan dalam kasus bugan suap terhadap Bupati Cirebon. Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk menjelaskan terkait dengan pengetahuannya dalam penyelenggaraan salah satu kegiatan partai politik pada hari Sumpah Pemuda di bulan Oktober 2018. Terima kasih telah menonton!